assalamualaikum sobat cirek kembali lagi kita di talkshow di Cianjur Express selanjutnya kali ini kita programnya agak berbeda kalau sebelumnya kita berbicara program talkshow covid dan FGD sekarang kita bincang tuntas Cianjur Express nah salah satu tema yang kita angkat kali ini terkait dengan terbitnya Peraturan Bupati Cianjur nomor 6 2021 terkait ada sanksi atisasi bagi pelanggar Pak Kesehatan nah ini jadi perbincangan hangat juga di masyarakat soal denda sanksi ini nih yang nggak pakai masker maksimal tuh 100.000 nah kita ingin mengulas lebih detail lebih jelas seperti apa petbook ini lalu pelaksananya seperti apa saya sudah mengundang beberapa narasumber ada Pak Doktor Deddy Mulyadi SIMH pengamat hukum dan tata negara dari Universitas Surya Kecana Cianjur selamat siang ada juga Pak Samudra Wirapurnama Kasubah perencanaan evaluasi dan pelaporan Sarpo WP Damkar Cianjur gimana kabarnya sehat? Pak ini menarik nih mungkin satu bulan terakhir ini selama satu bulan ini denda sanksi ini jadi pembicaraan hangat juga di masyarakat kan gitu nah mereka bertanya kalau kita lihat di mungkin di media sosial sendiri dendanya mau di kemana ini kan gitu terus ada yang bilang juga jangan cuman denda aja dikasih maskernya juga nih gitu nah ini kan yang melakukan penindakan di bawah ini kan satu apa ya? nah mungkin saya akan lebih dulu ke Pak Samudra nih seperti apa penerapan mungkin bisa dijelaskan dulu terkait dengan perubah ini Pak Samudra enggak Pak Samudra? terima kasih jadi gini kan gini di dalam peraturan bubati nomor 6 tahun 2021 ini merupakan penyempurnaan peraturan bubati 51 tahun 2020 terkait pengenangan sanksi penanggaran Pak Pak Ketiaan tujuan penerapan bubati nomor 6 tahun 2021 ini adalah kaitan untuk memberikan kelindungan bagi masyarakat dari penyebaran dan penyempurnaan populasi terus meningkatkan kepatuhan kepatuhan dan bertanggung jawab di dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya untuk mematuhi protokol kesehatan dan sebagai memberi efek hukuman juga supaya ada dampak efek gerak yang melanggar toko pekesehatan dalam penerapan ini kita sudah melalui mekanisme prosedur yang sudah diatur ya memang dalam sanksi dendanya ini maksimal itu Rp100.000 maksimal ya maksimalnya Rp100.000 tapi apabila si pelanggar ini berkeberakan ada denda minimal yang dikantarakan sesuai dengan kemampuannya ya jadi nanti petugas di lapangan memeriksa dulu membiap Rp100.000 menanyakan kenapa dia tidak memakai masker ketika melakukan protokol kesehatan seberat nah nanti dari hasil pendataan tersebut nah nanti diterapkan dengan sanksi sehingga nanti apabila yang kesambutan ini merasa berat nanti ada kekurangan denda dari yang tadinya maksimal 1 bisa nanti diselesaikan dengan penampuannya adapun untuk hasil denda ini nah ini kita langsung setorkan oke karena kita sudah berkerjasama dengan bang jawab jadi ininya sih imam tunai hanya memang di dalam pelaksanaan di lapangan si anggar rokes ini dia membayar secara tunai ke petugas kita tapi nanti kita hindikan karena petugas kita juga sudah kita berkali di HPnya yaitu berupa aplikasi embeating yang langsung bisa terseporkan ke petugas nah ada untuk hasil dari pelanggaran ini ini nanti ada aturan lainnya yang akan dirapatkan nanti kemudian hari apanya nanti pas sudah terkumpul ini akan dibagaimanakan nanti ada biasanya nanti dari tim penganggaran nanti nanti dirapatkan nanti akan disesankan sejauh ini penerapaannya sudah seperti apa sudah berapa yang kalau ada datanya ya sudah berapa yang ter kena denda ini ada 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 dari penerapan sanksi peraturan nanti nomor 6 2021 ini dari bulan Januari sampai Februari ini yang terpelanggar sudah sampai 5.000 sekian 5.000 sekian 5.000 sekian pasca terbitnya perbubu pasca terbitnya ada pun untuk denda yang sudah kita dapat itu sekitar 21.000 itu semua yang kena denda itu itu semua yang kena denda jadi memang kalau melihat penerapan denda ini memang tingkat kesedaran masyarakat itu masih kurang oke yang kena denda 5.000 orang itu perorangan atau termasuk mungkin dengan usaha untuk sementara ini masih perorangan masih perorangan masih perorangan belum ke tempat usaha ada pun untuk ke tempat usaha kebeda lagi untuk dendanya disini dijelaskan kita sudah membuat semacam pamplek bahwa untuk jenis pelanggaran yang kaitan dengan kegiatan usaha ini dikenakan sanksi paling besar antara 150.000 sampai 400.000 sudah ada yang kenapa nah untuk sampai saat ini ini belum kita belum karena memang sekarang itu fokus kepada kegiatan operasi usbisi yang kaitannya dengan kegiatan aktivitas masyarakat jadi persoalan sebelum kita bicara nanti lebih jauh tentang kesalahan masyarakat nah Pak dokter Pak Reddy ini gimana menanggapi dengan perbub ini yang terkait dengan sanksi gitu kan denda untuk loga prokes efektif gak ya memang kalau kita lihat dari sisi apa dari sisi perkembangan penanganan kokpit sekarang jadi memang bukan hanya di Cianjur sebetulnya ada perbub seperti ini jadi kita lihat di beberapa daerah yang terutama yang memang kokpitnya tinggi Surabaya dan sebagainya memang menerapkan peraturan yang sama untuk itu memang peraturan ini bukan sesuatu yang hanya ada di Cianjur jadi DKI juga melaksanakan Surabaya beberapa daerah juga sama nah kelihatannya memang Cianjur juga punya referensi yang cukup untuk mendesain perbub ini sehingga memang yang pertama misalnya kaitannya dengan sanksi sanksi itu juga kalau dikatakan cukup atau tidak cukup sebenarnya relatif tapi paling tidak ada efek deteren yang saya kira disadari atau tidak ini akan mendorong masyarakat untuk patuh itu saya kira seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pak Samudra bahwa memang tujuan memang itu agar meningkatkan kepatuhan masyarakat artinya bahwa memang urusan covid sebetulnya bukan hanya urusan pemerintah urusan kita nah pemerintah sebagai regulasi membuat sebuah kebijakan agar masyarakat dituntut untuk kemudian melaksanakan tanggung jawabnya sebagai personalnya gitu nah dengan cara tadi kalau bicara tentang regulasi maka apa yang dikatakan sanksi itu kan merupakan mahkota diregulasi walaupun misalnya hanya seratus bahkan tadi Pak Samudra mengatakan kalau misalnya mereka punya 60 70 tidak punya seratus persis mereka akan sangat lebih 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 fleksibel artinya sekali lagi pemerintah daerah juga merasakan bagaimana sesungguhnya kondisi ekonomi masyarakat pada saat sekarang jadi kebijakan ada kebijakan jadi artinya sebetulnya ini jauh lebih bijak sebetulnya jadi kalau sanksi itu kan sebetulnya mau tidak mau suka tidak suka jadi kalau seratus sudah seratus tapi ini lebih ini kenapa ini dikatakan fleksibel karena memang tadi pemerintah juga merasakan kondisi kebatinan masyarakat pada saat ini kalau peraturan bupati ini tidak dibuat maka pemerintah salah sebagai regulasi gitu karena dalam bahasa ilmu negara dikatakan kan ada negara dalam hari representasinya daerah itu kan negara tidak boleh salah dan negara tidak boleh salah teorinya kan begitu negara tidak boleh salah misalnya dengan kondisi kognisi seperti ini kan negara tidak boleh salah artinya negara harus mempunyai membuat sebuah kebijakan yang yang tidak boleh salah juga karena kalau negara membuat atau negara pemerintah daerah saja membuat kebijakan salah bayangkan 3 juta masyarakat si Anjur akan menjadi korban akibat salahnya kebijakan pemerintah daerah nah untuk itu memang saya melihat dari perbubi ini sudah tepat sebetulnya sudah sangat tepat termasuk juga tadi penerapan sanksinya penerapan sanksinya pemerintah daerah sudah sangat merasakan suasana kebatinan masyarakat karena kalau saklak tidak mungkin argumentasinya meluncur seperti ini Pak Asamuda urus 100-100 nah ini yang saya kira bagian dari apa dari dari apa tugas pemerintah yang kemudian juga ingin mendengarkan keluh kesah kondisi ekonomi tadi yang kita bicarakan di awal termasuk juga kondisi kebatinan masyarakat walaupun memang ya seperti yang disampaikan oleh Pak Asamuda tadi yang menjadi keluhan dari pemerintah ada kesadaran masyarakat ini saya kira yang memang perlu terus didorong untuk kemudian agar masyarakat peduli dengan kokpit peduli dengan diri sendiri peduli dengan diri sendiri karena bicara kokpit bukan bicara orang lain bicara kita bicara diri sendiri dan sekali lagi ada gerakan-gerakan yang sekarang misalnya katakan menolak masker dulu menolak dipaksin dan sebagainya itu sebenarnya orang-orang yang tidak pernah terkena kokpit bagi orang yang sudah terkena kokpit itu sangat luar biasa itu urusannya nyawa dan pemerintah tahu betul itu pemerintah tahu betul itu makanya perbub nomor 6 ini sebetulnya regulasi yang memang berdasarkan kepada suasana kebatinan masyarakat nah ini kan kita pandemi sudah setahun perbub ini baru keluar Januari kalau menurut Pak Deddy tepat gak terlambat atau memang harus gitu karena melihat kasus sekarang sudah mulai terus naik kan kelihatannya begini kalau dulu itu kan urusan kokpit urusan pemerintahan pusat kemudian semua kan diatur oleh pusat pemerintah daer mengikuti ya kan nah saya tahu waktu ada pembentukan misalnya tim bugus tugas itu pemerintah daer sudah bergerak sudah bergerak cuman memang regulasi pada itu belum tersedia kenapa karena kita masih yakin bahwa dengan perbub peraturan gubernur perbub itu masih efektif nah ternyata di dalam perkembangannya kemudian pemerintah daer diberikan kewenangan untuk kemudian membuat regulasi sektoral hanya berlaku di daerah tersebut maka muncullah perbub nomor 6 tahun 2001 ini nah ini berdasarkan kepada tingkat kondisi di daerah misalnya Cianjur yang zona merah kan berbeda lagi Cianjur misalnya yang perkembangan relatif perkembangannya tidak dibandingkan dengan Surabaya dan lain kita relatif lebih landai ya otomatis ini juga mempunyai kebijakan atau peraturan yang memang relatif lebih adaptif misalnya tadi kenapa ini dikatakan lebih adaptif karena pelatih pas muda mengatakan ya kalaupun sanksinya 100 walaupun mereka punya 60 70 bisa nah ini beda dengan di Surabaya dengan yang lain di daerah-daerah yang lain bisa kelak karena memang seperti itu nah ini saya kira memang kenapa ini tahun 2001 karena memang pemerintahan pusat baru memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat penanganan model di daerah tersebut model daerah ya model daerah tersebut misalnya DKI model DKI Jawa Barat model Jawa Barat ya model Surabaya model Surabaya nah dulu itu ditangani oleh pusat langsung kebijakannya kan dari Perpu itu kan dari Perpu semua kan harus ikut ke Perpu semua walaupun ini juga konsidernya Perpu pasti ini juga konsidernya Perpu gitu kan nah tetapi sekarang kemudian kita pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat regulasi disesuaikan dengan kultur di daerah perkembangan covid di daerah jadi tidak mungkin katakanlah satu Jawa Barat kalau semua harus makan obat bodrek semua makan bodrek misalnya tidak mungkin Cianjur misalnya makannya obat A apa Sukabumi obat B ini disesuaikan tadi dengan kondisi covid perkembangan covid di daerah tersebut maka Perbub ini pun tidak sama ketika Perbub ini nanti dibandingkan dengan Perbub Sukabumi pasti berbeda oke atau dengan dengan Bandung pasti berbeda walaupun satu Jawa Barat jadi melihat status daerah sendiri ya masuk kultur juga betul tapi Pak Dedy melihat penerapannya sejauh ini seperti apa Perbubin saya melihat memang kalau di daerah perkotaan Pak Samudera cukup efektif sebetulnya karena dengan dengan tim Pak Samudera itu setiap sore ada setiap pagi operasi jalan terus saya kira cukup efektif kalau di daerah perkotaan tapi memang kalau menyentuh daerah perdesaan memang agak sulit kalau di daerah perdesaan karena saya sering gue kemana-mana itu ya seperti tidak ada kokpit sebenarnya kalau di desa-desa itu pemahaman dengan masyarakat walaupun memang kita sadar kita juga harus paham juga karena mereka di dalam demografi misalnya petani di sawah memang jauh lebih steril dibanding dengan kita dengan kita kan yang interaksi selama ini interaksi dengan orang Jakarta orang dengan zona merah kita tidak pernah tahu mobilitasnya interaksinya namanya itu saja itu juga memang menjadi pertimbangan sehingga memang pemerintah pusat berdasarkan itu sekarang membuat kebijakan penanganan kokpit ini disesuaikan dengan kalau dulu ada kearifan lokal dalam bahasa pendidikan kondisi kultur di daerah karena kan tidak semua daerah juga sama Cianjur misalnya dengan kultur pertanian jauh lebih sebetulnya jauh lebih tidak khusus di daerah pertaniannya relatif aman tapi kalau di daerah perkotaannya karena interaksi sosialnya lebih tinggi makanya ada social distancing maka kemudian memang jauh lebih lebih harus hati-hati kalau di daerah perkotaan tapi tapi kalau di daerah pedesanya relatif ya saya katakan relatif walaupun desa juga sebenarnya harus jadi melihat juga faktor mobilitas juga ya termasuk dengan kepadatan penduduk juga kepadatan penduduk termasuk juga aktivitas penduduknya nah itu juga menjadi pertimbangan pemerintahan pusat makanya pemerintahan pusat dalam pergerakan terakhir kan regulasi itu diserahkan kepada daerah masing-masing Jawa Barat berbeda dengan DKI Jawa Barat kan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain daerah penyangga misalnya daerah penyangga itu daerah depok misalnya itu lebih strik lagi karena mereka kan daerah lalu lintas Jakarta depok Bekasi itu kan itu daerah itu itu lebih strik tapi kalau Cianjur daerah-daerah itu jauh lebih lebih wise lah lebih karena karena mayoritas mereka masih masih banyak apa masyarakatnya yang memang bergerak di sektor agraris dan sektor agraris adalah salah satu sektor yang bukan paling aman sebetulnya sekarang relatif ya saya katakan bahasanya relatif lebih aman dibanding dengan sektor lain kalau sektor lain itu luar biasa karena imunit setiap hari juga nah itu termasuk juga yang perlu kita tahu dalam kontek ekonomi juga yang relatif setiap sekarang pertanian yang lain kolak tapi disampaikan pasang muda tadi pertanian relatif sekarang stabil itu saya kira menjadi catatan jadi sekali lagi memang ini akan berbeda dibandingkan dengan perda yang lain yang pertama yang kedua memang kenapa ini lahirnya tahun 2021 karena pemerintah pusat baru memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat regulasi yang disesuaikan dengan daerah itu memang akhir-akhir ini jadi gak terlambat gak terlambat jadi dulunya kan semua harus ikut perpu tidak kecuali semua harus ikut perpu dulu begitu kesini-kesini masyarakat menyadari pemerintah menyadari pemerintah pusat menyadari apa gak bisa ini di tangannya semua di kerata dibikin sama jadi kebijakan itu dari pusat semua sekarang sekarang mulai tapawan dengan tapawan ini maka lahirlah di canjur perbu nomor 6 tahun 2021 oke tadi disinggung juga depan ini itu terkait dengan penegakan disiplin penertifannya sendiri tadi kan kalau di kota memang lebih terlihat lah ya tapi kalau untuk di pelosok sendiri gimana jadi gini perlu saya mengulas lagi kaitan dengan pelaturan empati oke oke lahirnya pelaturan empati nomor 6 ini sebetulnya penyempurnaan dari pelaturan empati nomor 51 oke tahun 2020 jadi sebetulnya jadi di tahun 2020 kita juga sudah ada sudah ada karena ketika COVID-19 di tahun 2019 itu ditemukan dan pemerintah pusat sudah membuatkan regulasi oke kita juga sudah kita sudah mengikuti kaitan dengan apa penerbitan protokolifasi terbaik PSBB nya oh ya terus dengan apa pencegahannya segala macam hanya memang untuk penerapan secara sanksinya baru ini ya baru ini ya oh enggak sanksih untuk tahun ini ya itu di tahun 2020 2020 ya untuk penerapan sanksinya hanya memang di tahun 2020 itu di Febru 51 ini itu ada tahapan-tahapan ada tahapan sanksih ringan senang dan berat nah sanksih beratnya itu sebetulnya ke pengenaan sanksih jendak biaya ini di dalam pelaksanannya ketika kita masih memakai protokolifasi 51 tahun 2020 kita masih menerapkan sistem sanksih sosial oh jadi ketika ada kerjaan pelanggaran itu masyarakat hanya dikenakan bus al terus menyampu di ruang di beli pabrik terus yang untuk tingkat pengolah usaha restoran tempat bisnis itu baru sanksi keburan saja oke tadi menarik ketika berarti apakah sanksi sosial itu tidak berjalan maksimal lalu munculnya sanksi ini jadi gini ketika kita mengevaluasi di akhir tahun 2020 ternyata memang tingkat kepatuhan masyarakat masih sangat rendah sekarang yang akhirnya supaya bisa kita menerapkan ada dampak efek jerah terhadap pelanggar protes ini makanya seterusnya dinaikkan jadi tahapan-tahapan itu dikelankan langsung di kekenangan sanksi dendam jadi tidak ada lagi sanksi sosial jadi yang pada akhirnya kita menerapkan itu supaya nanti ada efek jerah menanggap pelanggar protes ini namun pada penyatang lapangan memang masih banyak menemukan pelanggaran protes ini apalagi di bulan Januari sampai bulan sekarang ini kita sampai 5.000 sekian dengan jumlah biaya jendara yang kita kembali sampai 21.000 berarti masih sangat tinggi sekali memang itu betul bahwa tingkat kesadaran masyarakat ini masih sangat seterangat makanya tanggung jawab penanganan covid ini bukan tanggung jawab pemerintah semua stakeholder semua masyarakat makanya penanganan di tingkat pedesaan sebetulnya sudah membuat surat sudah membuat regulasi juga untuk tingkat kesamatan sendiri sudah ada yang namanya sakgas covid tingkat kesamatan itu ditangani oleh satuan-satuan kegas yang ada di kesamatan meskipa meskipa setekolongan camatan itu membantu sargas penanganan covid yang mana adil diantriksikan untuk membuat apa ya menyediakan tempat posko posko-posko penanganan covid termasuk isolasi mandiri oke supaya meningkatkan lagi terus sosialisasi dan itu sudah dimulai dari awal januari kemarin supaya diingkatkan lagi untuk sosialisannya supaya masyarakat lebih paham apalagi di tingkat desa operasi yang dilakukan itu lebih masif nyata di daerah perkotaan canjar tapi untuk di desa desa sendiri kita berkoordinasi dengan sargas penanganan covid karena memang kenapa kita masih di perkotaan karena ketersediaan perbatasan anggota kita juga jadi kita juga mengajak berkoordinasi dengan kecamatan terutama kita juga ada perwakilannya kasih perangkir kecamatan yang komandonya juga ada secara benar-benar ada keterkaitan dengan kita kita juga selalu melakukan operasi gabungan ada waktu tertentu yang memang kita kerjasama dengan beberapa kecamatan melakukan operasi gabungan hanya ada penutup sisanya di kecamatan yang lain itu selalu kita pantau mereka dan juga memberikan surat juga supaya ada operasi juga di tingkat-tingkat camatan terkait pengenangan sanksi protes ini dan nanti juga dilakukan karena saya baca juga kemarin kan Pak Ketua Satgas Perang COVID Pusat Pak ini kan juga bilang Pemda itu harus aktif menyelesaikan PPK mikro sampai ke tingkat RT sekarang operasi sendiri dari Pol PP rutin tidak tiap hari atau kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Peltu Bupati sekarang situasional tidak tiap hari benar itu untuk di bulan Februari ini kita berdasarkan pelotor berbaca terkait AKB ada pelotor kebiasaan baru dan PPKM memperlakukan kebiasaan masyarakat itu berdasarkan keputusan gubernur juga itu dari tahun 8 sampai tahun 22 Februari tapi itu sifatnya regulasi yang memang tentatif berdasarkan nanti sesuai dengan instruksi dari pusat juga hanya memang untuk kegiatan operasi listrisi ini walaupun itu aturan diatasnya nanti ada kepanjangan lagi nanti jilid keempat sekarang yang kemati jilid ke tiga yang mikro itu ya masih melaksanakan kegiatan untuk operasi disini dan sosialisasi juga karena memang kita tahu sendiri bahwa yang terkonfirmasi di Cianjur ini sudah diambil 2005 jadi kalau kita tidak bergerak cepat dan kita tidak masih juga nanti itu akan menurunkan tingkat kekuatuan masyarakat juga jangan sampai nanti masyarakat selesai kita berhalang supaya ini terus dilakukan walaupun nanti tetap pada proses regulasinya juga nanti pemerintah akan menurunkan lagi nanti menandakan PPK ini selain perbub apa yang harus dilakukan pemerintah saya kira regulasi perbub cukup jadi memang itu karena kalau ini kan regeling sifatnya jadi artinya tidak boleh turun jadi kalau dari regeling ke besiking turun nah ini regeling artinya sudah sangat top kalau untuk regulasi nah kelihatannya yang memang perlu dimaksimalkan kembali adalah kaitannya kerjasama dengan para stakeholder yang selama ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan MUI misalnya Jumat itu kan ada hampir setiap masjid itu ada dari MUI yang kemudian menjelaskan bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi kaitannya dengan bahari paris corona nah ini penting ini sekir efektif salah satu hal yang sudah dilakukan ini yang harus ditambah ritmenya lagi kalau perlu diperpanjang Pak Samuda karena tim Pak Samuda ini punya terbatasan jadi walaupun leading sektornya adalah kru Pak Samuda ini tapi mereka sampai kecamatan lah sampai desa desa pun hanya berapa orang satu orang ya Pak ya jadi bayangkan kalau satu desa ini berapa RW berapa ini tidak akan mungkin terjangkau jadi artinya memang kerjasama dengan pada stakeholder yang lain ini perlu ditingkatkan misalnya dengan MUI ini saya kira sudah sudah berjalan bahkan saya saya anggap ini paling efektif karena kalau yang ngomongnya Umaroh ini luar biasa ulama ini luar biasa kalau yang ulama karena kemarin ke perumahan saya ke BLK itu yang berbicara ketua MUI kecamatan Cianyur itu luar biasa jadi apalagi kalau kepedesaan jadi ulama di pedesaan itu luar biasa jadi ini saya kira perlu diperpanjang nanti oleh Pak Bupati kemudian ini perlu yang masalah apapun kaitannya dengan kenegaraan maka ulama ini luar leading sektor yang sangat luar biasa pendekat itu sangat luar biasa nah ini yang pertama yang kedua sekira memang perlu juga nanti dibangun komunikasi dengan pasti kodrol yang lain sekir perlu misalnya katakanlah LSM kita berdayakan LSM untuk kemudian juga melakukan tugas yang sama karena mereka juga mau kalau mereka ajak kalau pemerintah ajak mau mereka juga dan saya kira luar biasa kalau ini kemudian kita gerakan termasuk juga misalnya katakanlah kampus juga bisa jadi artinya kami juga di kampus juga sama jadi mempersiapkan infrastruktur yang siap untuk itu bahkan kalau tidak salah sekarang sampai RT karena tadi malam saya di BLK itu ada rapat dengan ketua RT ketua RT sedang mempersiapkan tadi dan memang termasuk juga petugasnya juga sudah dipersiapkan jadi kelihatannya memang perbub nomor 6 ini tidak main-main jadi infrastrukturnya disiapkan termasuk juga penegakannya juga berjalan gitu ya dan kerjasama dengan stakeholder juga ini dibangun saya kira ini sangat luar biasa tinggal bagaimana kemudian ini nanti dikembangkan melibatkan jauh halus lebih besar lagi karena kalau kita hanya mengenalkan penegakan perbub ini kepada satu LPP terbatas jadi artinya harus tadi kita libatkan LSM kita libatkan misalnya pemuda kita libatkan misalnya kalau ulama sudah sejak awal ulama sejak awal ya ini saya kira efektif kalau dengan ulama tinggal pemuda nanti bisa jadi misalnya pelajar kita 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 apa libatkan juga gitu nah tentunya tetapi tentunya memang pemerintah daerah dengan harus juga melakukan upaya dulu jadi yang dilibatkan orang-orang yang betul-betul pertama punya pengetahuan yang cukup tentang COVID yang kedua dia pun punya tanggung jawab secara personal tentang penanganan COVID nah sehingga ketika dia menceritakan kepada orang lain tidak ada problem personal gitu maksudnya kadang-kadang sehariannya begitu nah ini saya kira memang perlu untuk kemudian dibangun karena saya yakin apa yang sampaikan oleh Pak Samudai itu betul jadi ke depan nanti akan ada lagi regulasi yang evaluasi dari sini termasuk saya kira Pak Bupati juga ya pemerintah daerah juga akan melakukan itu ya pemerintah nomor 6 ini akan akan di evaluasi ini nanti akan di evaluasi nanti setelah di evaluasi nanti akan keluar turunan kebijakannya nah ini yang saya kira memang perlu kita kita antisipasi dan saya yakin pemerintah pemerintah konsen ya tinggal bagaimana tadi masyarakat menyikapi ini karena yang jadi problem ini kalau kita bicara teori sistem struktur substansi ini sudah ada substansi pemerintah nomor 6 strukturnya termasuk pasang muda kulturnya ini yang agak problem kultur ya kultur karena memang budaya ini kan sesuatu yang memang tidak bisa seperti makan cabai gitu jadi butuh butuh proses makanya tadi saya kira yang sekarang dibuat oleh pemerintah daerah kerjasama dengan MUI saya kira tinggal nanti dilebarkan ini kan bagian dari proses bagaimana membangun kultur agar masyarakat paham bahayanya covid-19 tapi cukup gak perbub hanya dengan perbub ini bisa menekankin penyebaran covid sendiri di canjur saya yakin kalau ini dilaksanakan tadi tidak hanya oleh Satpol PP saja oleh semua ini yakin yakin karena memang perbub nomor 6 juga harus mengantisipasi terutama eporia vaksin ini harus diantisipasi karena begitu Pak Jokowi sudah mengatakan kita sudah punya sekian ribu vaksin bahkan sudah dimulai maka orang sekarang sudah menganggap ya sudah lah selamat tinggal ini nah ini yang saya kira salah itu yang jadi PR nah ini yang menjadi PR jadi ini yang kemudian saya kira menjadi PR kita bersama untuk mengingatkan walaupun vaksin sudah ada kita sudah pakai vaksin ini harus tetap karena ini bagian depan normal life di masjid di masjid juga begitu sudah ada vaksin maka kemudian yang silang-silang itu dihilangkan semua ini yang salah saya di BLK tidak bisa saya bilang ya karena di masjid di sana Bapak kalau Jumatan di sana itu masih masih sama karena itu bagian dari normal life ke depan kita walaupun kita berdampingan dengan tetangga dekat dengan dengan COVID tapi tetap ya itu ada bagian daripada itu ini tetap ya ketika vaksin tetap berjalan tetap normal life ini kan bagian ini bagian new normal life sudah tidak bisa lagi jadi yang namanya masker yang namanya social distancing ini bagian new normal life menarik ini apa kata Pak Deddy tadi kalau misalnya vaksin sudah semua karena bagian dicancur terus ini normal life ini masih butuh gak sanksi denda ini masih berlaku kira-kira gimana jadi kaitan dengan regulasi penerapan sanksi ini ketika itu vaksin sudah selesai terus apa seorang orang bahwa ada kuria vaksin dengan vaksin ini kita tidak mungkin terjangkit lagi COVID padahal pemikinannya tidak seperti itu nah pemerintah juga nanti akan lihat sampai sejauh mana efek dari pelaksanaan vaksin ini kalau memang nanti ada penurunan di dalam kasus ini kemungkinan bisa saja penerapan sanksi ini di evaluasi lagi atau dicabut atau tidak diperlukan lagi tapi kalau memang statusnya masih terus naik itu kemungkinan itu akan diperlukan jadi sifatnya nanti kita melihat situasional situasional dan ada evaluasi setelah pasangan vaksin lagi terlihat dan memang betul kata-kata-kata ini bahwa yang namanya new normal itu tetap pemberlakuan prokes itu masih 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 berlaku karena memang sampai saat ini vaksin juga belum tentu menjamin bahwa kita tidak terjangkit COVID hanya sifatnya itu membawa efek meminimalisir vaksin itu hanya meminimalisir dari apalagi sedangkan vaksin dan kita terkena COVID dampak yang diakibatkan menghasil virus COVID terhadap tubuh kita karena kita sudah infaksin itu bisa diperkecil jadi antibody kita bisa memungkinkan jadi sebetulnya bukan mengobat virus COVID itu hanya beradaptasi dengan virus COVID meningkatkan imunitas tubuh kita terkecuali kalau di dunia ini di negara mana pun sudah menemukan obat bukan vaksin obat yang membunuh penyakit COVID ini masih lama ya bisa selesai sebetulnya bisa jadi yang baru ditemukan sekarang baru sifatnya vaksin jadi dampak dari vaksin itu adalah hanya meminimalisir dari apabila kita terkena COVID itu bisa diperkecil jadi berarti nanti kalau kritikal vaksin sudah semua kalau ini harus ada mungkin aturan baru lagi di pemerintah iya pada akhirnya kan kalau kebijakan pemerintah kan sangat adaptif jadi disesuaikan dengan kondisi jadi artinya kalau perbub ini dianggap terlalu strong nanti maka mudah akan ada evaluasi karena pasal muda ini kan tugasnya sebetulnya disamping dia sebagai leading sektor penegakan termasuk juga apa punya database tentang bagaimana penegakan hukum ini nah dari pasal muda ini nanti akan kemudian akan diberikan masukan kepada pemerintah daerah apakah misalnya sanksinya ini dianggap katakanlah terlalu keras ya bisa jadi misalnya dikatakanlah di evaluasi kembali lagi ke saksi sosial oh iya tapi yang jelas memang yang kemudian harus menjadi catatan kita bahwa memang problem COVID ini bukan problem pemerintah saja jadi ada atau tidak ada peraturan bupati nomor 6 harusnya memang ini merupakan inherent tanggung jawab kita gitu itu yang saya kira perlu untuk kemudian menjadi catatan nah sehingga memang sebetulnya pemerintah ini hanya memberikan supporting system saja jadi kalaupun misalnya ini memang ini tugas pemerintah supporting system nah cuma memang tadi kadang-kala memang yang dikendala kembali bahwa di kultur di kebiasaan terutama tadi menganggap setelah setelah adanya vaksin sudah semua lepas semua gitu ada yang begitu sekarang bahkan di media sosial sudah begitu ngapain pakai itu lagi karena saya sudah dipaksin kok misalnya misalnya kembali-kemarin terjadi misalnya kasus rapi misalnya begitu dia dipaksin lepas dia lakukan itu sampai presiden juga memberikan teguran langsung itu luar biasa artinya sebetulnya rapi mempunyai pemikiran bisa jadi kalau saya mengandai-andai bisa jadi ya karena gue sudah dipaksin ngapain pakai ini ya bisa jadi itu padahal memang itu juga perlu ada pendidikan kembali gitu jadi kepada masyarakat ketika vaksin sudah ada anda dipaksin bukan berarti harus lepas masker bukan berarti harus katakanlah protokol kesehatan di ini tetap progres harus dilaksanakan karena ini bagian dipenuhi normal life sampai tadi pas mengatakan misalnya kalau kita mengandai kan kita mendapatkan obat yang bisa membunuh apa iya nah kalau sudah bisa itu mana selesai tapi kalau baru vaksin vaksin itu hanya meningkatkan daya tubuh imun kita gitu nah sehingga ketika vaksin ketika virus kita virus ini masuk ke tubuh kita ya karena kita sudah imun kita tinggi akhirnya bisa berdampingan jadi jadi kalau istilah saya jadi sodara sodara deket lah dengan vaksin dengan apa dengan psisi sodara deket nanti sama dengan influenza sama dengan apa cacar dan sebagainya hampir sama dengan itu nanti itu gitu ya tapi mau tidak mau progres ini sebagai apa sebagai antisipasi bagi kita ketika antibody kita nurun karena kan antibody juga tidak stabil pak begitu kita sudah di vaksin jangan berpikir dalam satu tahun kita stabil tidak yang namanya antibody itu sangat ditentukan juga dengan misalnya kata-kata psikologis kalau kondisi psikologis kita turun antibody itu turun makanya ini juga penting sehingga memang progres termasuk olahraga ini juga tetap jadi apa yang dilakukan sekarang misalnya olahraga progres dilaksanakan tiba-tiba begitu sudah vaksin kita dipaksin lantas itu semua hilang tinggal cerita nah ini yang jadi masalah nantinya ini jadi masalah sebetulnya sudah lama pemerintahnya mau mengimbau sebetulnya bukan ketika ada covid aja sebetulnya ada covid juga ada mengimbau terus phps itu betul sekarang pun juga sama iya hanya mengulang saja mengimbau saja cuman memang mungkin karena pas covid lebih dipertengah pentingnya phps seperti apa tapi mungkin masukan masukan dari pak dedy sebenarnya ke komunitas sendiri terus juga imbuan untuk untuk masyarakat gitu kan yang pertama kalau bagi masyarakat ya pastikan tetap progres ini dilaksanakan jadi walaupun kita sudah punya vaksin ya pemerintah sudah menjamin vaksin kita cukup bahkan bahkan sekarang ada perkembangan misalnya ada politik vaksin itu luar biasa Indonesia yang bermain itu karena Malaysia saja sekarang masih belum oke oke kita sudah sangat luar biasa jadi pastikan itu menjadi resources bagi kita bagi masyarakat yakin yang kedua di media sosial itu sekarang kan ada juga orang yang anti vaksin oke ya ini yang kemudian juga perlu diberikan pemahaman saya di kampus itu tegas kepada mahasiswa pak bagaimana saya gak kalau gak mau dipaksin saya bilang hak anda tapi anda gak disebut kuliah kuliah di luar kenapa begitu pak kalau anda masuk anda ketemu sama teman-teman anda itu problem saya bilang saya tidak bisa membiarkan itu artinya apa artinya vaksin itu wajib hukumnya saya juga sama nah ini penting jadi ini yang saya kira perlu sikap kita bersama kesadaran masyarakat bahwa vaksin itu perlu penting sekali untuk dipaksin program pemerintah sekarang kita sukseskan kita ikuti vaksin tidak ada cerita untuk menolak kecuali anak yang di bawah umur anak kecil atau orang yang punya penyakit bawaan nah ya bahkan sekarang orang yang lansia juga sudah oke sudah oke yang terakhir jadi artinya tidak ada cerita dan itu usaha maksimal pemerintah dan sekarang di Eropa itu sudah mulai sudah mulai nah ini saya kira penting untuk kemudian menjadi catatan bagi masyarakat nah kemudian yang kedua saya kira bagi pemerintah bagi pemerintah saya kira langkah yang dilakukan melalui peraturan bupati nomor 6 tahun 2021 sudah sangat positif sangat bagus tinggal nanti ditingkatkan artinya ada evaluasi secara berkala oke apa yang harus di evaluasi nah saya kira tim dari Pak itu sudah mengetahui betul apa yang menjadi kekurangan dari sini terutama dalam konteks misalnya penegakan nah itu menjadi risultus nanti menjadi bahan dasar untuk evaluasi ke depan saya tidak menyebutkan apa kekurangannya tapi paling tidak ya saat PPP ini kan leading sektor penegakannya mereka tahu betul apa kekurangannya apa kesulitannya untuk menegakkan ini nah ini yang kemudian menjadi modal dasar dari penelitian daerah untuk mengevalusi ke depan nah itu yang saya kira menjadi yang kedua ya tentunya tadi dengan perkembangan sosial sekarang kemasyarakatan jadi ini juga harus menjadi apa harus menjadi pertimbangan jadi perbub ini kan bukan sesuatu benda mati sebetulnya harusnya ini benda hidup artinya bahwa perbub ini harus mengetahui suasana kebatinan masyarakat gitu ada suasana kebatinan masyarakat bagaimana masyarakat sedang berhadapan berhadapan dengan ekonomi berhadap-hadapan dengan kesehatan nah ini yang kemudian juga harus terakomotif dari sini sehingga perbub ini ke depan hasil evaluasi kemudian harus lebih hidup ada suasana kebatinan di sana nah ini saya kira penting bagi pemerintah untuk mengetahui itu sehingga memang aturan itu dapat dilaksanakan tidak mandul karena salah satu ciri regulasi yang mandul itu regulasi yang tidak paham dengan suasana kebatinan nah ini saya kira penting dan ini saya kira dari Satu APU ini sudah luar biasa mereka bekerja keras mereka melaksanakan berbagai kegiatan yang diindikan oleh pemerintah terutama kaitannya penegakan perbub nomor 6 tahun 2021 ya tinggal nanti dari berbagai hal yang ditangani di lapangan ini diterima di lapangan ini kemudian nanti diakumulasikan dalam bentuk sebuah kebijakan baru jadi gak mandul penerapan sekarang saya kira tidak ini sangat luar biasa saya melihat karena setiap sore pak saya dari kampus ini keliling keliling ya walaupun WFH saya karena saya pimpinan di kampus ini harus ada stand by makanya kalau apa ya tetap karena kami berjauhan antara pimpinan yang satu pimpinan yang lain di fakultas hukum ini kemudian pulang saya keliling sengaja saya keliling itu selalu berhadapan dengan selalu ada dengan rekan-rekannya beliau dari mau saya itu ke sana itu selalu ada dan itu sekali lagi membuat kita menjadi nyaman sebagai masyarakat kita menjadi nyaman artinya negara hadir walaupun tidak berbuat apa-apa ya kalaupun ada satu atau ada polisi di sana itu sudah sangat luar biasa jadi itu ada tandanya negara hadir dibanding tadi negara tidak ngapa-ngapain ini problem ini pertanyaan negara ada enggak ini ada negara ini saya kira perlu nanti ditingkatkan menarik tadi ini enggak mandul kata Pak Dedy kan gitu asalkan perbub ini dilaksanakan sesuai dengan kembali tinan masyarakat sendiri nah ke depan apakah akan tetap seperti ini ke depan kita akan tetap seperti ini memang betul untuk penerapan konsisten di lokangan ini kan denda ini ada maksimal ini tidak bisa dipaksakan begitu saja kepada masyarakat apalagi dengan dampak COVID ini kan ekonomi jadi kita tetap melihat situasi keadaan si para pepelanggan ini yang punya usaha kita sesuaikan dengan kemampuannya karena memang di satu sisi kita harus ikut membalikkan mereka dengan perbubuan ekonomi juga jadi untuk penerapan sangksi ini ke depan kita akan seperti itu dalam maksimalan tetap memperhatikan aspek-aspek yang memang tidak memperhatikan kepada masyarakat dan sehingga masyarakat tidak bisa patuh belanjutnya dalam hal untuk mematuhi protokol kesayangan oke terima kasih mungkin imbuannya masyarakat ya imbuannya ke masyarakat seperti apa nah jadi kita sendiri kaitan untuk COVID-19 ini pada masyarakat selalu harus mematuhi yang namanya protokol kesayangan selalu jaga jarak memakai masker setiap keluar rumah dan apabila setiap selesai melaksanakan kegiatan di luar ambilitas kegiatan di luar itu pakaian terus peralatan yang selama kita makan virus harus segera dibersihkan atau pakaian sudah dicuci sehingga tidak membawa virus yang nantinya akan tenang kepada keluarga sendiri nah itu juga harus dipatuhi juga karena memang COVID-19 ini masih ada dan COVID-19 ini dianggap tidak main-main jadi intinya virus COVID-19 ini masih sangat berluaya sekali walaupun nanti akan adanya vaksin masyarakat tetap vaksin ini sifatnya hanya apa meminimalisir apabila kita kena penyakit COVID-19 jadi intinya saya bagai unsur penegangan hukum di dalam penanganan COVID-19 ini pada masyarakat selalu mematli protokol kesehatan oke ada ini mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup baik sesuatu yang saya kira aktual sekarang adalah bagaimana peran media sosial oke di media sosial memang ada dua ada yang pertama mendorong agar vaksin ini kemudian segera dilaksanakan ada yang juga beberapa media masal yang memang media sosial yang menginginkan tidak ada vaksin tidak mau dipaksin nah ini saya kira perlu jadi artinya sekali lagi imbauan masyarakat pastikan bermedia sosial itu secara proporsional artinya ketika mendapatkan informasi-informasi yang ya dianggap tidak proporsional segera kemudian bertabayun dalam masa agama bertanya kepada orang yang memang punya pemahaman yang cukup untuk itu nah ini penting karena media sosial ini sangat luar biasa jadi tidak hanya di masyarakat yang umum termasuk juga di mahasiswa juga sama masih ada pertanyaan seperti itu jadi tidak mau dipaksin dan sebagainya dengan berbagai khawatiran dengan berbicara tentang misalnya ada 60% 90% kaitannya dengan sinopak dan sebagainya memang rasional argumentasinya tetapi paling tidak saya kira ini yang kemudian harus diantisipasi oleh kita semua jadi artinya sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan media sosial ini secara bijak terutama dalam konteks vaksin jadi pastikan bahwa kita melaksanakan vaksin ya vaksinasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah nanti kita belum dapat gilirannya karena sekarang baru leading sektor aja yang terdepan sekarang mudah-mudahan nanti segera ini akan masyarakat Cianjur akan dipaksin dan pastikan sekali lagi Anda sebagai masyarakat Cianjur nanti orang yang dapat melaksanakan vaksin dengan baik saya kira itu jadi siap di vaksin ya harus siap harus siap baik sebentar lagi ya ini beratang juga ya oke oke siap makasih Pak Deddy Pak Masamudra sudah menyempatkan hadir di diskusi kita di Bincang Duntas Cianjur Jakses terkait dengan penerapannya terkait dengan imbuannya terus juga vaksin sendiri seperti apa mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi di bahasan berikutnya ya Sama Cerek tadi kita sudah ngobrol panjang tentang penerapan Perbuk 6 2021 terkait sanksi administrasi untuk pelanggar protokol kesehatan di Cianjur tadi sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Samudra dari Pol PP Cianjur termasuk juga tadi ada juga masukan-masukan dari Pak Deddy dari Panggaman Hukum Universitas Cianjur mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tetap kita harus jaga protokol kesehatan 3M dan 3T ya kita akan ketemu lagi nanti di diskusi berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.